Bersambung Aktor dan pemain sinetron Ferry Ardiansyah lama sekali kabarnya tak terdengar Akhirnya muncul kembali, Ferry Ardiansyah kini jadi produser musik Ferry Ardiansyah kini mendirikan perusahaan label rekaman bernama Dumeca Records Menjabat profesi baru, Ferry Ardiansyah juga berperan sebagai produser musik Perdana menjadi produser musik, suami dari Tasya Nur Medina itu memperkenalkan penyanyi muda pendatang baru, Farel Prayoga Ini hari bersejarah Kami ingin meramaikan industri musik lewat Dumeca Records dan Farel Prayoga Buka Ferry Ardiansyah di Hotel Rafley, Setia Budi, Jakarta Selatan Mengelola label rekaman dirasa Ferry Ardiansyah adalah hal yang tepat Bintang film dan sinetron itu menemukan bakat Farel Prayoga dari media sosial Tidak mudah Ferry Ardiansyah percaya mencari bakat baru lewat media sosial Tapi, setelah menemukan Farel Prayoga dan melihat perjalanannya Membuat Ferry Ardiansyah yakin dan percaya untuk memboyong Farel Prayoga masuk ke industri musik Indonesia Dia punya karakter suara yang kuat, ucap Ferry Ardiansyah Potensi Farel Prayoga di industri musik Indonesia sangat besar Saya punya rencana besar buat Farel Prayoga Dimulai lewat single Perdana ini, imbuhnya Farel Prayoga juga sudah memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan musisi muda di Indonesia Lagu Tinggalkan Rasa diharapkan bisa menjadi salam perkenalan yang membekas dari Farel Prayoga dengan penikmat musik tanah air Lagu itu juga memotivasi Farel Prayoga untuk berkarya Farel Prayoga juga mengagumi Tiara Andini dan menjadikannya sebagai contoh penyanyi muda berbakat pendatang baru Aku mengidolakan dan mengagumi Tiara Andini Perjalanan karirnya terus aku ikuti Semoga aku bisa sepertinya di industri musik, harap Farel Prayoga Selanjutnya Yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Sejumlah artis musisi hingga pelawat diundang ke Istana Presiden Swiss Eropa Pusat oleh Ignacio Chases salah satu yang diundang yakni Farel Prayoga Mengungkapkan pesan khusus yang disampaikan Presiden Swiss Eropa Ignacio Chases hal itu diungkapkan Amanda Manopo lewat akun Instagramnya Unggah foto bareng Presiden Farel Prayoga mengunggah foto dirinya bersama Presiden Swiss Eropa Ignacio Chases Terima kasih Terima kasih Terima kasih